Oke, nomor 10, pertukaran baris mana yang akan mengubah hasil eksekusi? Jadi, kalau kita lihat ya, untuk melakukan pertukaran baris yang akan mengubah hasil eksekusi biasanya ditandai dengan adanya simbol sama dengan. Kayak gitu. Nah, kalau kita lihat yang ada simbol sama dengan di sini adalah di baris 9 dan baris 10. Kayak gitu. Jadi, jawabannya adalah 9 dan 10. Atau juga, kita bisa berpikir kayak gini. Kalau misalkan ini dibalik ya, jadi kalau misalkan ini dibalik, jadi ini menjadi yang ada di atas ini, terus ini yang ada di bawahnya, dibalik gitu. Nah, akan menghasilkan eksekusi yang berbeda. Makanya, jawaban yang lebih tepat itu adalah 9 dan 10. Kayak gitu. Selanjutnya, kita masuk ke soal nomor 11. Jadi, soal nomor 11, manakah yang bukan merupakan operator bolean. Jadi, operator bolean itu ada 3 sebenarnya. Jadi, ada dan. Kayak gini simbolnya. Terus ada or. Terus ada not. Tanda seru. Nah, selanjutnya di sini, berarti kan ini benar ya. Ini benar, ini benar, ini benar. Selanjutnya, kita cek yang A dan B. Nah, sebenarnya, untuk A dan B ini, itu dia masuk ke dalam operator pembanding. A dan B ini masuk ke dalam operator pembanding. Cuman, kalau kita melihat dari modul, operator bolean itu ada 4. Dia menjadi tanda seru sama dengan. Kayak gitu. Kalau kita melihat dari modul. Jadi, jawaban yang benar di sini adalah yang ini ya. Yang sama dengan, sama dengan. Yang merupakan operator bukan bolean. Kayak gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 12 ya. Kalau misalkan teman-teman bingung, maka teman-teman tanya aja di kolom komentar. Kemudian, manakah yang merupakan operator modulo atau modulus. Jadi, di sini itu not. Kita lihat di sini not. Kemudian, ini itu not sama dengan. Ini or. Ini sama dengan, sama dengan. Nah, ini adalah operator modulus. Modulus, ini adalah termasuk ke dalam operator aritematika ya. Jadi, jawaban yang benar adalah yang ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.